7 pemuda asal desa kemuning Sarikidul kejamatan Jenggawa Jember ini langsung digelandang ke kantor Polsek Jenggawa usai melakukan pemerkosaan atas MW, gadis berusia 15 tahun yang tidak lain adalah tetangga satu desa mereka. Kejadian bermula saat para pelaku dan korban menggelar pes tamiras di tengah sawah yang jauh dari keramaian. Korban semula menolak untuk ikut, namun karena dibujuk, MW pun bersedia ikut. Dalam kondisi mabuk akibat menenggak miras, ketujuh pelaku kemudian menggagahi korban secara bergantian. MW sebenarnya mencoba melawan, namun tetap tidak berdaya. Tiba di rumah, MW menceritakan peristiwa tersebut kepada orang tuanya yang kemudian melaporkannya ke Polsek Jenggawa. Tanpa menunggu waktu lama, ketujuh pelaku pun berhasil ditangkap. Jadi untuk hubungan ini sebelum dilakukan memang berhadap korban memang diajak basta miras dulu, minum arak. Kemudian setelah maguk baru dikerjain, dilaksanakan bareng-bareng secara bergantian. Atas ulanya, ketujuh pelaku dijerat dengan Undang-Undang Perundangan Anak yang ancaman hukumannya di atas 5 tahun penjara.